Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we will continue our lesson in Nursing English about physical examination on the abdomen. Baik, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kuliah kita mengenai pemeriksaan fisik pada bagian abdomen. This video is a series of Nursing English Learning. Ini video ini adalah rangkaian dari video pembelajaran Bahasa Inggris Keperawatan. Okay, we continue our lesson. Technique of physical assessment, auscultation. In the previous video, we have learned about technique of physical assessment on the abdomen about inspection. Today we will learn about technique of physical assessment about auscultation. Jadi kita akan belajar mengenai teknik pemeriksaan fisik auscultasi pada abdomen. The patient is positioned comfortably in the supine position as described in infection. The patient is positioned comfortably in the supine position as described in inspection. Jadi pasien diatur posisinya secara nyaman dalam posisi supinasi seperti pada saat melaksanakan inspeksi. The stethoscope is used to listen over several areas of the abdomen for several minutes for the presence of bowel sounds. Jadi stethoscope digunakan untuk mendengarkan beberapa area dari perut selama beberapa menit untuk mendengarkan adanya bising usus. The diaphragm of the stethoscope should be applied to the abdominal wall with firm but gentle pressure. Jadi dia pragma dari stethoscope itu diletakkan pada dinding abdomen dengan kuat dan dengan tekanan yang lembut. It is a substance helpful to arm the diaphragm in the extreme minor hands before application, particularly in ticklish patient. Jadi ini seringkali membantu untuk menghangatkan dia perambahan dari stethoscope. Jadi dia perambahan dari stethoscope kadang perlu dihangatkan pada tangan pemeriksa sebelum diletakkan pada kulit pasien. Ini khususnya pasien yang mudah merasa geli. When bowel sounds are not present, one should listen for a full three minutes before determining that bowel sounds are in fact absent. Jadi kalau bising usus misalnya tidak kedengaran, maka seseorang sebaiknya mendengarkan selama tiga menit penuh sebelum menentukan bahwa memang bising usus itu tidak terdengar. Auscultation per abdominal bruids is the next phase of abdominal examination. Jadi auscultasi adanya bruid pada perut, ia adalah fase lanjutan dari pemeriksaan perut, abdomen. Bruids are switching sound, her upper major arteries during systole, or less commonly systole and diastole. Jadi bruid itu adalah bunyi desir yang terdengar pada arteri-arteri besar selama fase systole, dan meskipun jarang ini pada systole dan diastole. The area of upper the aorta, both renal arteries and the iliac arteries should be examined carefully per bruids. Jadi area di atas aorta, kemudian di atas arteri kinjal, dan arteri iliaka, ini harus diperiksa dengan cermat untuk mendengarkan lanyan bunyi bruid. Raps are infrequently found on abdominal examination, but cannot cure over the leper, spleen, or an abdominal mass. Jadi bunyi gesekan ini seringkali atau jarang ditemukan pada pemeriksaan abdomen, tetapi dapat timbul pada hati, kemudian lien atau spleen, atau pada masa abdomen. The patient is positioned to find with head and knee supported as for inspection and auscultation. Jadi pasien diposisikan supinasi dengan kepala dan lutut yang ditunjang, yang di alasi pada inspeksi dan auscultasi. Take the history and perform inspection and auscultation before palpation, as it stands to put the patient at ease and increase cooperation. Jadi ambil riwayat pasien dan lakukan inspeksi dan auscultasi sebelum melakukan palpasi. Karena ini cenderung menempatkan pasien pada posisi yang nyaman, dan meningkatkan kerjasama pasien. In addition, palpasi may stimulate bowel activity and thus pulsally increase bowel sound if performed before auscultation. As patient with abdominal pain to point to the area of greatest pain. Ya, kemudian sebagai tambahan bahwa palpasi dapat menstimulasi aktivitas usus, sehingga dapat meningkatkan bising usus jika dilakukan sebelum auscultasi. Jadi minta pasien untuk, ya dengan nyari abdomen untuk menunjukkan area dari nyari hebat yang dialaminya. Kemudian, reassure them that you will try to minimize their discomfort and examine that point last. Kemudian yakinkan ke pasien bahwa kita akan meminimalisir rasa tidak nyamannya dan akan memeriksa bagian tersebut pada bagian akhir. Jadi pada saat melakukan palpasi abdomen, seseorang harus pertama-tama memeriksa dengan lembut dinding abdomen dengan ujung jari-jari. Ini akan memberikan gambaran adanya krepitus pada dinding abdomen, tanda adanya gas atau cairan dalam jaringan subcutan. In addition, it will demonstrate any irregularities of the abdominal wall such as lipomas or hernias and give some ideas as to areas of tenderness. Selain itu, ini akan menunjukkan ketidakteraturan dari dinding abdomen seperti adanya lipoma atau hernia dan memberikan beberapa gambaran mengenai nyeritakan pada area abdomen. Deep palpasi dalam dari abdomen dilakukan dengan menempatkan telapak tangan pada dinding abdomen dengan kuat dan tegas. Jadi mungkin akan membantu menggunakan dua tangan pada saat palpasi khususnya untuk mengevaluasi atau untuk memeriksa massa. Jadi di sini tangan yang di atas digunakan yang akan untuk melakukan penekanan sedangkan tangan yang di bawah digunakan untuk merasakan. Once tooth start the palpation in the quadrant directly opposite any area of pain and carefully examine each quadrant. Jadi seseorang atau perawat harus memulai melakukan palpasi dalam pada kuadran yang berlawanan secara langsung dari daerah nyeri. Jadi kalau misalnya yang nyeri kanan maka yang pertama kita lakukan adalah perlepas pada area kiri. Kemudian dengan cermat dilakukan pemeriksaan pada setiap kuadran. At each costal margin, it's helpful to have the patient inspired deeply to aid in palpation of the liver, gallbladder, and spleen. Pada setiap pergim costa, itu sangat membantu untuk meminta pasien bernafas dalam untuk membantu palpasi pada hati, kandungan pedu, dan limpa atau lien. In the planks, it's often helpful to elevate the plank to be examined slightly and place one hand on the lower ribs of that plank to push the triphloritoneal contents up to the examined hand. Jadi pada panggul, ini seringkali membantu dengan cara mengangkat panggul untuk diperiksa dan menempatkan satu tangan pada di bawah tulang rusuk dari panggul yang diperiksa untuk menekan isi retroperitoneal ke atas ke tangan yang memeriksa. In this way, small real mass that would otherwise be missed may be appreciated. Ya, dengan cara ini, maka massa ginjal yang kecil itu yang seringkali tidak dapat teraba, kita dapat merasakannya. Abdominal tenderness is the objective expression of pain from palpation. When elicited, it should be described as to its location or quadrant. Deep or palpation required to elicit its superficial or deep and the patient's response mean mild or severe. Spasm or rigidity is the involuntary tightening of the abdominal musculature that occurs in response to underlying inflammation. Jadi, nyeri abdomen atau abdominal tenderness adalah ekspresi objektif ya, adalah ungkapan nyeri yang objektif pada saat palpasi. Jadi, jika ada, maka harus digambarkan lokasinya sesuai dengan kuadran. Palpasi dalam diperlukan untuk melihat apakah dia superficial atau dalam. kemudian, respon pasien ringan atau berat. Spasma atau kekakuan adalah kondisi di mana terjadi ketegangan yang tidak disadari dari otot-otot abdomen yang muncul sebagai respon terhadap peradangan yang mendasarinya. selamat menyebabkan Girding can often be overcome by helping the patient purposely relax the muscles. Rigidity cannot be. Rigidity is thus a clear-cut sign of peritoneal inflammation. Jadi ada dua yang perlu dibedakan yaitu girding atau refleks dimana terjadi kekencahan otot atau otot-otot menjadi tegang yaitu pada dinding abdomen. Ini adalah refleks penjagaan dari abdomen. Kemudian yang kedua adalah rigidity atau kekakuan. Jadi girding ini sebaliknya adalah merupakan kontraksi yang disadari, voluntary, disadari dari dinding abdomen. Ini untuk sebenarnya maksudnya untuk menghindari nyeri. Jadi kadang kalau perut kita tiba-tiba dipegang maka dindingnya menjadi keras. Ya, jadi girding ini cenderung bersifat umum pada seluruh abdomen. Sedangkan kalau dia kekakuan pada dinding abdomen itu biasanya hanya diatas dari daerah yang mengalami peradangan. Dan kekakuan akibat gerding atau penjagaan ini seringkali dapat diatasi dengan meminta pasien untuk melemaskan otot-otot perutnya. Sedangkan kalau dia kekakuan akibat diplomasi atau rigidity, ini agak sulit untuk atau tidak bisa dengan meminta pasien untuk melemaskannya. Jadi, rigidity is just a clear cut sign. Jadi rigiditas itu adalah tanda yang jelas menandakan adanya peradangan pada peritoneum. Next, teknik of physical assessment palpation and percussion. Jadi kita sudah masuk di teknik palpasi dan perkusi. Kalau yang sebelumnya, ini juga sudah masuk palpasi dan perkusi ya. Ya, mulai dari sini tadi slide kelima. Itu sudah berbicara mengenai palpasi dan perkusi. Berikutnya, rebound tenderness is the elicitation of tenderness by rapidly removing the ex-mining hand. Ada lagi yang disebut sebagai nyari lepas ya, atau rebound tenderness. Adalah munculnya nyari akibat melepaskan tangan pemeriksa dengan cepat. Again, this is a difficult sign for the beginning examiner to master. Jadi ini merupakan tanda yang sulit untuk pemeriksa yang baru, ya mungkin yang baru jadi perawat. Kemudian, the most common error is to remove the hand very quickly with an exaggerated motion and thus startle the patient. Jadi kesalahan yang paling sering adalah melepaskan tangan dengan sangat cepat dengan gerakan yang berlebihan sehingga mengejutkan pasien. Ya, dan dianggap sebagai nyari lepas pada hal sebenarnya bukan. All that needs to be done is smoothly but quickly to lift the palpating hand off the abdomen and observe for pain, facial grimace or spasm of the abdominal wall. Jadi yang diperlukan sebenarnya adalah dengan lembut, ini tapi cepat, ya mengangkat tangan pemeriksa dari abdomen dan mengamati badannya nyeri, ekspresi meringis pada wajah, spasme dari rinding abdomen. But tenderness and rebound tenderness may be elicited by palpation in a different quadrant. Thus, palpation of the left lower quadrant may be produced tenderness and rebound tenderness in the right lower quadrant in appendicitis or ropsing sign. This is called repair tenderness and repair rebound. Jadi baik nyeri tekan maupun nyeri lepas ini dapat muncul pada saat palpasi di kwadran yang berbeda. Jadi palpasi pada kwadran kiri bawah itu dapat menyebabkan nyeri dan nyeri tekan dan nyeri lepas pada kwadran kanan atas pada appendicitis atau dikenal dengan istilah tanda ropsing. Ini adalah disebut sebagai nyeri reperal atau nyeri rujukan atau kadang disebut sebagai nyeri kontra lateral. Jadi pada saat masak yang ada di perut di palpasi, maka yang pertama kali harus dipertimbangkan adalah apakah masa itu intra-abdomen atau dari dalam perut atau pada dinding abdomen atau dinding perut. Ini dapat ditentukan dengan meminta pasien untuk mengangkat kepala atau kakinya dari meja pemeriksa tanpa adanya pengganjar. Ini akan menyebabkan tegangan pada otot-otot abdomen dan akan melindungi masa dari intra-abdomen tapi akan membuat masa pada dinding abdomen menjadi lebih menonjol. Jika masa dalam berasal dari intra-abdomen atau dari dalam, maka penting untuk mengetahui ukurannya, lokasinya, kemudian nyeri tekan dan pergerakannya. Palpasi dan perkusi digunakan untuk mengevaluasi adanya asitis. Asitis sintiw adalah penimbunan cairan pada rongga perut. Jadi kontur yang bulan, kemudian simetris dari perut dengan panggul yang menonjol, itu seringkali merupakan tanda dari adanya asitis. Pelopasi dari abdomen dalam pasien dengan asitis akan menunjukkan adanya asitis yang berfluktuasi dan pucat. In advance cases, the abdominal wall will be tense due to distension from the contained fluid. Jadi pada kasus-kasus selanjut, dinding abdomen akan menjadi tegang karena adanya distensi akibat dari cairan yang terkandung di dalamnya. Gas field intestine will float to the top of the fluid field abdomen. Sementara usus yang terisi gas akan mengambang ke atas dari abdomen yang terisi cairan. Jadi pada pasien dengan asitis dalam posisi supinasi atau terlentang, maka pada daerah sekitar pusar itu terdengar timpani. Sedangkan pada daerah panggul, panggul ini adalah bagian pinggang, pinggang kiri kanan. Ini akan terdengar tumpul pada saat dilakukan perkusi. 2, ini akan terdengar tumpul seder ... 0,5-3, ini akan terdengar ketikaan. Tentu pelakian minu secara 2, ini akan terdengar ketikaan di kegat dan kegat yang lebih penting. 3, ini akan terdengar ketikaan dengan disini menggatasi terdengar ketika di ropa. 500 milliliter of acites fluid. Another physical sign of acites is demonstration of a transmitted fluid wing. The patient or an assistant presses a hand firmly against the abdominal wall in the umbilical region. The examiner places the plait of the left hand on the right flank and then tops the left flank with his right hand. So, setelah ditentukan tingkat atau kepinggian dari area redup pada kulit, kemudian pasien dibaling pada sisi yang lain selama 1 menit. Jadi, biasanya pemeriksaannya dilakukan dengan pasien dimiringkan untuk melihat kepinggian punya redup. Setelah itu dimiringkan lagi ke sisi yang lain, apakah sisi redupnya berpindah ke sisi kanan. Ya, perubahan pada ketinggian bunyi peka ini seringkali diistirahkan sebagai, ya, bunyi redup seringkali diistirahkan sebagai shifting dullness, ya, atau redup yang bergantian, yang biasanya menunjukkan bahwa adanya cairan antisites lebih dari 500 ml atau lebih dari setengah liter. Tanda fisik yang lain dari antisites adalah adanya gelombang cairan yang dipantulkan. Pasien atau seorang asisten perawat ini menekan tangan, melakukan penekaran dengan tangan pada dinding abdomen, pada area umbilipus. Kemudian, pemeriksa akan menempatkan telapak tangan pada sebelah kiri maupun kanan dari pinggang, ya, atau panggul. Kemudian, dia akan menepuk sebelah kiri dengan tangan kanan. In the presence of asisten, a sharp top will generate a pressure wave that will be transmitted to the left hand. Unfortunately, bed will also transmit a fluid wave. And there are frequent pulse positive with this test. In addition to detection of asisten, percussion can be used to help define the nature of an abdominal mass. Timpani, or an abdominal mass, implies that it is gas filled, except the glacial intestine. Percussion is also used to define liver size. Jadi, jika ada asites atau dengan adanya asites, maka dengan tepukan yang tajam, ini akan menghasilkan tekan gelombang ke kanan, ya, yang akan dipantulkan ke tangan kiri. Sayangnya, lemak juga memantulkan gelombang cairan, sehingga seringkali menghasilkan nilai positif palsu pada pemeriksaan ini. Selain itu, untuk mendeteksi adanya asites, perkusi dapat digunakan untuk membantu menentukan sifat dari masa abdomen. Timpani, atau masa abdomen, ini menunjukkan bahwa terisi udara, biasanya pada usus. Perkusi juga digunakan untuk menentukan ukuran hati. Normal pristaltic normal dari usus, ini menghasilkan bising usus ketika udara maupun cairan melalui saluran intestinal atau saluran usus, ya. Normalnya, bising usus ini terdengar terputus-putus, ya, nadanya rendah, kemudian terdengar seperti bunyi gelap kecil. Kemudian, bising usus dapat menurun atau meningkat sesuai dengan kondisi sakit. Ileus is a failure of pristaltic and is the normal fisiologic response of the intestine to laparotomy or peritoneal inflammation. Jadi, ileus ini adalah kegagalan pristaltic dan biasanya merupakan respon fisiologic normal terhadap usus pada laparotomy atau pembedahan abdomen maupun pada inflamasi peritoneum atau peradangan peritoneum. In addition, ileus is seen in a number of disease states that do not affect the peritoneum directly, including pneumonia, congestive heart failure, and uremia. Selain itu, ileus terlihat ini pada sejumlah penyakit, kondisi penyakit, dan tidak mempengaruhi peritoneum secara langsung. Halnya pada pneumonia, kemudian gagal jantung pengestip dan uremia. Bowel zones will be markedly diminished or absent in ileus as the intestine distanced with gas in its paralyzed state. Bising usus ini biasanya mengalami penurunan atau hilang pada kondisi ileus. Ketika usus mengalami distensi atau menggembung karena terisi gas dan pada kondisi mengalami kelumpuhan atau paralisis. Early mechanical bowel obstruction produces hyperactive pristaltic waves proximal to the medical obstruction. Obstruksi usus yang terjadi secara mekanik pada awalnya menyebabkan terjadinya gelombang kristaltic yang hiperaktif. Akibat adanya obstruksi mekanis. These waves are increased in frequency and force and produce a concomitant increase in bowel zone with characteristic rasis. Jadi gelombang ini akan meningkatkan frekuensi dan kekuatan serta menghasilkan peningkatan yang seiring pada bising usus dengan karakteristik yang kipatnya cepat atau garangan gambaran yang cepat. As the bowel gradually relates with gas and fluid, the bowel zones become high quits and tinkling. And there may be period of hypoactive bowel zone that alternate with hyperpristaltic process. Kemudian usus secara perlahan-lahan akan mengalami dilatasi atau pelebaran karena adanya gas dan cairan. Bising usus menjadi terdengar berdanda tinggi dan berdenting. Ya, ini mungkin akan masuk ke periode hypoaktif di mana bising usus hypoaktif yang menandakan adanya hyperpristaltic yang berlangsung cepat. Distrust is correlated with the increased pristaltic activity. Jadi, bising yang cepat ini berkaitan dengan aktivitas pristaltic yang meningkat. Finally, in late intestinal obstruction, there may be loss of all walls zones due to loss of pristaltic activity from vascular compromise. Dan pada akhirnya, obstruksi usus ini pada fase akhir akan terjadi kehilangan dari bising usus karena kehilangan aktivitas pristaltic kibat gangguan pembuluh darah. Paskular bruids are the audible manifestation of turbulent blood flow. They are found normally in thin patients, but in heavier individuals will be muffled because of the surrounding faith. Jadi, bruid paskular atau murmur pembuluh darah adalah hal yang dapat didengarkan akibat adanya aliran darah turbulensi atau aliran darah yang berbalik. Seringkali, normalnya ditemukan pada pasien yang kurus, tapi pada pasien yang gemuk biasanya suaranya teredam karena adanya lemak di sekelilingnya. Load systolic bruids are due to atherosclerotic plugs within arteries producing turbulent flow. These plugs are common in the aorta and iliac arteries and less common in the renal arteries. Jadi, bunyi bruid systolic yang keras ini karena adanya plug atherosclerosis pada arteri yang menghasilkan aliran balik. Kemudian, plug ini umumnya pada horta dan arteri iliaka dan jarang pada arteri renalis. In addition, turbulent flow within an abdominal aortic aneurysm might create a bruid. Bruids that are present in both systole and diastole are strongly suggestive of anarterophenous communication. Selain itu, aliran turbulensi dalam aneurysm terjadi pada aneurysma aorta abdominal. Ini dapat menghasilkan bunyi bruid. Bruid yang ada pada systole dan diastole ini biasanya akan merunjuk atau mengarah kuat pada adanya komunikasi atau pada sambungan arteri renal. Bruids are uncommon on abdominal auscultation but when found are the result of implying perluterial surface grating on each other during respiration. Jadi, gesekan ini adalah suatu hal yang tidak umum pada auscultasi kerut. Jadi, bunyi gesekan itu hal yang tidak plasim ya ditemukan. Tapi jika ada, maka itu adalah akibat dari adanya peradangan pada permukaan peritonium. Ini akibat gesekan pada antara organ-organ yang ada selama respirasi. Ini bisa terjadi akibat adanya tumor atau proses infeksi yang merusak permukaan peritonium yang halus. Kemudian, crepitus is produced by gas or air and or fluid within tissue. Sedangkan bunyi crepitus dihasilkan oleh adanya udara dan atau cairan dalam jaringan. In the abdominal wall, it either is due to traumatic introduction of air or is secondary to infection or gas gangren. Pada dinding abdomen, itu bisa karena adanya trauma tembus udara atau karena infeksi sekunder. Ya, karena gas gangren. Subkatanius emphysema can occur from the rupture of a pulmonary blab or penetrating chest injury with dissection of air into the subcutaneous space. MPCM subcutan ini dapat terjadi karena adanya ruptur. Ini MPCM subcutan ini adalah udara pada jaringan subcutan. Ini karena adanya ruptur dari kantong pulmonal atau penetrasi dari injuri atau perlukaan pada roka dada akibat pembedahan sehingga air masuk ke jaringan subcutan. In addition, penetrating abdominal trauma may introduce enough air into the abdominal wall to produce crepitus. Selain itu, penetrasi trauma pada perut atau luka tusuk atau tusukan itu penetrasi masuk ke dalam. Jadi penetrasi yang abdominal trauma, jadi trauma perut yang masuk ke dalam, dapat menyebabkan atau menimbulkan cukup udara masuk ke dinding abdomen sehingga menimbulkan bunyi crepitus. Gas gangreng can occur as a complication of intra-abdominal surgery and produce crepitus of the abdominal wall. Kemudian, luka gas gangreng ini dapat juga menyebabkan terjadinya komplikasi pada saat terjadi pembedahan di intra-abdomen atau laparotomi dan menimbulkan bunyi crepitus pada dinding abdomen. The gas is produced by anaerobic bacteria, usually Clostridia species, and is a very specific clinical sign when found in the patient with whole infection. Jadi udara yang dihasilkan oleh bakteri anaerobic biasanya dari spesies Clostridia, ini merupakan tanda klinik yang sangat spesifik pada saat ditemukan pada pasien dengan infeksi luka. Abdomen ini terjadi sebagai akibat iritasi dari peritonium parietal. While inflammation or irritation of the visceral peritonium will cause abdominal discomfort, anorexia, and poorly localized pain, it will not cause tenderness and rigidity of the abdominal wall. Sedangkan inflamasi atau iritasi pada peritonium visceral, jadi peritonium visceral itu adalah lapisan peritonium yang melekat pada organ-organ intra-abdominal. Akan menyebabkan rasa tidak nyaman pada perut, anorexia, atau kurang napsu makan, kemudian nyari yang tidak terlokalisir. It will not cause tenderness. Ini tidak menyebabkan nyari dan kekakuan pada dinding abdomen. Irritasi atau inflammation of the parietal peritonium will stimulate the pain fibers of the parietal peritonium and abdominal wall, creating the symptoms of localized pain and the signs of tenderness, rigidity, and rebound tenderness. Irritasi atau peradangan pada peritonium parietal akan menstimulasi serabut nyeri dari peritonium. Dengan peritonium parietal dan dinding abdomen. Menyebabkan kejalan nyari setempat atau tanda adanya nyari perut, kekakuan, dan rebound tenderness. Atau nyari lepas. Thus, if there is diffuse irritation of the peritonium, as in diffuse peritonitis, there will be diffuse tenderness and rigidity. Jadi, jika ada iritasi yang menyebar pada peritonium, atau peritonitis yang menyebar, maka akan ada nyeritakan yang menyebar dan kekakuan. Abdominal masses arise from the surrounding structures. Thus, the importance of topographic relationship. The present or absence of tenderness of a mass gives important information as to its etiology. Jadi, mass dalam rongga abdomen itu muncul biasanya dari struktur di sekitarnya. Jadi, penting sekali untuk melihat anatomi hubungan topografinya. Adanya atau tidak adanya nyeri dari massa, ini memberikan informasi penting pada penyebabnya. An appendicular abscess will be tender as it implants the parietal peritonium. Where carcinoma of the sekum will be non-tender because there is no inflammation involved. Jadi, abscess appendix ini akan menyebabkan nyeri karena peradangan dari peritonium parietal. Sedangkan, carcinoma atau tumor ganas pada sekum ini biasanya tidak menyebabkan nyeri karena tidak ada peradangan. Timpani over a mass implies it's dust filled. In the abdomen, this usually signifies the mass is dilated bowel. As only rarely will there be enough gas in any other mass to produce timpani. Sedangkan bunyi timpani pada massa itu menunjukkan adanya udara yang mengisi ruang. Jadi, pada perut biasanya massa ini itu sangat mengarah pada usus yang meregang atau usus yang mengalami gembung. Jarang sekali ada massa yang mengandung udara, ini yang menyebabkan bunyi timpani. Acetase is the presence of intra-abdominal fluid and occurs because of overproduction of intra-abdominal fluid or lack of absorption. It most commonly seen in cirrhosis in which there is an increase in portal pressure and hypoalbuminemia. Jadi, asetase itu adalah adanya cairan pada rongga di dalam perut dan terjadi karena produksi yang berlebihan dari cairan intra-abdomin atau karena kurangnya absorpsi. Jadi, yang paling sering terlihat ini pada kasus cirrhosis di mana terdapat peningkatan tekanan portal dan hypoalbuminemia. The increased portal pressure hydrostatically increases transudation of fluid through capillaries, whereas the hypoalbuminemia hydrostatically favors acetase formation. Peningkatan tekanan portal secara hydrostatis meningkatkan aktivitas transudasi dari cairan melalui capillar, di mana hypoalbuminemia ini akan mendukung pembentukan acetase secara hydrostatis. Thus, there is accumulation of fluid in the peritoneal space, which signifies severe liver disease. Jadi, terdapat akumulasi cairan pada ruang peritoneum yang menandakan penyakit hati yang berat. Other common causes of acetase include carcinomatosis in which there is both an increase in fluid formation and difficulties in clearing intraperitoneal fluid and congestive heart failure in which there is a hydrostatic increase in venous pressure. Penyebab umum yang lain dari acetase adalah carcinomatosis, di mana terdapat jadi peningkatan pembentukan cairan dan kesulitan untuk membersihkan cairan dalam ruang peritoneum. Kemudian, gagal jantung kongestif, di mana terdapat peningkatan tekanan hydrostatik pada tekanan vena. Sekarang kita bicara mengenai abdominal pain atau nyeri abdomen. When the nurse describes to a doctor the pain, a patient is suffering from sick, can describe what kind of pain it is and exactly where it is. Jadi, pada saat perawat menggambarkan ke dokter mengenai nyeri pasien yang dialami, maka dia dapat menggambarkan jenis nyerinya dan provokasinya. Pain are described as pure if they are bad and slight if they are not very bad. Jadi, bisa digambarkan sebagai nyeri hebat, ya, kalau kondisinya memburuk atau nyeri ringan kalau kondisinya baik, ya, atau tidak terlalu buruk. Jadi, throbbing pain itu adalah nyeri yang berdenyut, ya, seperti nadi. Kemudian, nyeri terus-menerus atau constant pain ini adalah nyeri yang selalu ada. Sedangkan intermittent pain ini adalah nyeri yang hilang timbul atau putus-putus, ya. The exact location of the pain must be described. The diagram shows the different areas of the abdomen. The epigastrium is the area at the top of the diagram just below the costal margin. At the bottom of the diagram is the suprapubic area or epigastrium. Above this area is the left lower quadrant and the right lower quadrant. The right upper quadrant and left upper quadrant are between the epigastric region. Jadi, lokasi yang tepat dari nyeri ini harus bisa digambarkan. Jadi, pada gambar ini menunjukkan perbedaan area dari abdomen. Area epigastrium adalah area yang paling di atas, yang di tengah, ya, dari gambar, just below the costal margin. Jadi, di bawah lengkung costal atau pinggiran costal. Pada bagian bawah diagram ini adalah ada daerah suprapubic, ya, atau di area kandung kemih, atau bisa dilihat di hipogastrium. Above this area is the left lower quadrant and the right lower quadrant. Jadi, kalau jadi bagian empat ada namanya kuadran kiri atas dan kiri bawah dan kuadran kanan bawah. Ini yang gambar yang bawah. The right upper quadrant and left upper quadrant are between the epigastric region. Kemudian, kalau dia di atas, ada kuadran kanan atas dan kuadran kiri atas. Dan di tengah itu adalah epigastric, ya, kuadran epigastric region. Okay, that was our lecture today about physical examination on the abdomen. And this is the last video English, video nursing of English about, talking about physical assessment in the abdomen. Okay, see you in the next video. Thank you. Assalamualaikum Wr. Wb.